Yang satu orang diulang cyberstays ini, yang namun yang pirang, yang persangkutan ini resibis. Dimana memang kita mapping, yang kita gledah rumahnya, rumah yang persangkutan. Kemudian dari situ, kalau untuk yang lainnya, dimana terjadi kita cek positif narkoba, nanti kita serahkan ke BNN untuk tidak lanjut di transport itu. Kalau untuk perang-perangnya, nanti lebih jelasnya nanti pejitin yang jelasnya secara titin. Ternyata beberapa masyarakat di situ, di kampung narkoba itu, mengetahui bahwa ada peredaran ini. Yang selama ini mereka sendiri bergiam diri. Sesuai dengan Undang-Undang 35, kita mencoba edukasi nanti ke depan bersama Pak Kasa Narkoba, bagaimana pemahaman masyarakat di kampung itu bisa merubah pola pikir. Narkobanya masih terindikasi. Ini merupakan juga untuk bagaimana kabupaten menurutkan ini setidaknya supply dan dimannya, lebih kita tekan kepada dimannya, dalam arti bahwa permintaan narkoba itu setidaknya bisa berkurang, sehingga supply narkoba yang di kampung patah yang dudukkan bisa berkurang. Yang kemudian saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya kampung patah yang dudukkan, jangan pernah khawatir untuk melaporkan apabila ada indikasi penyalahguna narkoba yang ada di lingkungannya. Karena beberapa tadi kita tekan, yang saya hormati Pak Waka, Pak Pak Polisi, sampaikan untuk nama-nama tersangkapa segala macamnya, nanti silahkan di koordinasi dengan kejidik. Ini seperti itu, sampaikan untuk nama-nama tersangkapa segala macamnya, nanti silahkan di koordinasi dengan kejidik. Ini seperti itu, bersama dengan satu perahu, inilah yang digunakan, yang bersatukan untuk menjemput barang tersebut. Jadi, kami di sini menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, khususnya di koordinasi, apabila mendapati atau mendapatkan informasi terkait hal-hal seperti ini, silahkan, silahkan untuk menyampaikan kepada kami, nanti perlahan-lahan kita lagi uti. Kenapa kita sampaikan perlahan-lahan kita lagi uti? Bukan sehat cepat, kita harus memaping terlebih dahulu, kemudian, dan hal ini harapannya adalah tidak hanya menangkap yang kecil-kecil, kita menangkapnya, silahkan kita kembangkan sampai menjadi bersatai dengan akar, akar ke bawah, maupun akar yang ke atas, kira-kira seperti itu. Sehingga,